Tapi saya langsung prinsinya begini, mau pelayanan jadi penerima tamu, mau jadi singer, mau jadi well, mau jadi apapun kita, bagian pelayanan kita di gereja, kita melayani Tuhan yang sama. Artinya kualitas yang terbaik yang harus kita berikan nama Tuhan harus sama. Karena banyak orang kalau lagi katakan let's say di depan yang disorot banyak orang, oh totalitas banget. Tapi kalau kayaknya pelayanan yang dalam tanda kutip gak dilihat orang, kayaknya udahlah ogah-ogahan gitu ya. Tapi saya belajar satu hal bahwa apapun bentuk pelayanan saya waktu itu, saya tahu saya sedang melayani Tuhan yang hebat. Terima kasih telah menonton! 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 Hidup oleh karena kemurahan Tuhan Saya punya suara pun karena mujizat Tuhan Itu tahun 2004 Dan waktu itu saya ingat banget Lagu Lord I Give You My Heart Merupakan lagu komitmen saya Doa saya dan kerinduan saya kepada Tuhan Bahwa selama saya hidup Selagi saya ada saya mau bernyanyi buat Tuhan Dan banyak orang gak tau juga Hanya biasanya keluarga saya Orang-orang dekat dengan saya Tau kalau lagu ini Setiap hari dalam hidup saya Saya pasti nyanyi Entah itu lagi santai Lagi jalan-jalan Lagi apapun Tapi saya akan sempatkan Menyanyikan lagu ini Hanya untuk mengingatkan hidup saya Bahwa suara saya ada sampai hari ini Bisa memuji Tuhan Semua karena mujizat Tuhan yang luar biasa Yes Sekarang ini kan di sosial media itu Suka banyak yang ngomong Oh Michael Panjaitan dengan adanya sekarang Dengan adanya Michael Panjaitan sekarang Tanpa melihat proses Tanpa melihat perjuangan seorang Michael itu Seperti apa Saya lahir dibesarkan di keluarga Kristen tentunya Di kampung Saya orang kampung Sangat bangga saya berkata Saya lahir besar di kampung Di Tarutung Mungkin banyak yang gak tau Itu masih kurang lebih 7 jam dari Medan gitu ya Saya lahir besar di sana dan Saya mulai mengenal Tuhan Mulai belajar melayani Tuhan itu di sana Saya dulu sama sekali gak bisa nyanyi Saya bukan lahir sebagai seorang penyanyi Dan saya mengalami proses yang luar biasa itu Ketika ya itu tadi Saya pernah pengen Pengen terlibat dalam pelayanan Di kampung saya itu kan Gereja-gereja itu gabungan Setiap kali ada KKR Atau Kebaktian Kebangunan Rohani kita taunya Itu pasti gabungan dari berbagai gereja Yang bertugas untuk pelayanan Dan saya berpikir ya ampun Kok enak banget ya mereka di atas Maksudnya ada yang sebagai penyanyi Pemain musik atau apapun itu gitu Saya pengen Tapi kenyataannya saya gak punya suara Yang menurut manusia waktu itu Gak layak lah Gak bisa jadi singer atau worship leader lah gitu Sampai suatu saat seorang hamba Tuhan Seorang worshiper Kak Jacqueline Selose Datang KKR ke kampung saya Dan saya lihat waktu itu Kak Jacqueline Sedang menyembah Tuhan Dia gak ribet dengan improvisasi yang gimana-gimana Dengan sederhana dia mengajak seluruh Jemaat Tuhan yang hadir waktu itu Untuk menyembah Tuhan Dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri Mujizat Tuhan itu luar biasa gitu ya Dan yang membuat saya seperti ini Ih keren banget ya Biasanya kan ada pendeta altar call dulu Atau gimana baru ada mujizat Ini gak baru nyanyi aja penyembahan aja Dan saya sadar satu hal Wow ternyata Tuhan bisa memakai segala macam cara Untuk menyatakan kuasanya bagi siapa aja Dan waktu itu saya hanya berdoa Tuhan saya mau seperti dia Waktu itu belum kenal Kak Jacqueline Saya hanya berkata Tuhan saya mau seperti dia Lewat suaranya Tuhan bisa menjama banyak orang Lewat suaranya Tuhan bisa menolong banyak orang Dan amin sampai disitu aja Tapi kenyataannya selanjutnya saya datang Sekarang jadi ipar saya Seorang pemimpin waktu itu ya Ketua tim dari persekutuan gereja itu Saya tanya Saya mau pelayanan dong mau jadi apa Mau jadi singer Oh yaudah dicoba dulu suaranya Dan saya I know itu seizin Tuhan Saya diizinkan Tuhan untuk dipermalukan Untuk direndahkan Bahkan gak usah orang lain Saudara kandung saya sendiri Kalau boleh saya pakai istilah orang kampung Orang Batak gitu ya Itu peol-peol suara Peol-peol itu artinya suara lo gak jelas Kesana kemari Gak bisa nyanyi lah gitu kira-kira Tapi itu gak membuat saya Down Walaupun waktu itu Memang saya sempat dijuluki Si suara angsa Saya dipermalukan Diketawain orang Dan sampai hari ini Saya masih punya rekaman Suara asli saya zaman dulu Yang banyak orang gak tau Banyak orang belum pernah dengar Tapi saya masih punya Itu dikasih pita saya rekam Dan singkat cerita 2004 Tuhan jawab doa saya Saksi hidupnya itu mama saya Karena setiap hari dalam hidup saya Setiap hari itu Saya doanya itu minta suara Tuhan saya mau Minta suara itu bukan jadi Waktu itu gak pengen jadi artis Gak kepikiran untuk jadi penyanyi rohani Gak kepikiran sama sekali Saya hanya mau melayani Tuhan lewat suara That's it Sesimpel itu Gak pernah kepikiran Tuhan akan bawa ke Jakarta Kemana segala macem Dan sampai 2004 itu Tuhan jawab doa saya Saya diizinkan mulai pelayanan Pelayanan dan pelayanan Dan dengan berbagai caranya Tuhan yang luar biasa Saya sampai di Jakarta Bergabung dengan satu gereja Dan saya memulai pelayanan Bukan sebagai seorang singer Atau penyanyi atau worship leader No Saya sebagai seorang penerima tamu Waktu itu sebagai kolektan Yang mengumpulkan persembahan Setiap minggu harus datang Yang menurut manusia mungkin gak dipandang Tapi saya langsung prinsinya begini Mau pelayanan jadi penerima tamu Mau jadi singer Mau jadi well Mau jadi apapun kita Bagian pelayanan kita di gereja Kita melayani Tuhan yang sama Artinya kualitas yang terbaik Yang harus kita berikan Nama Tuhan harus sama Karena banyak orang Kalau lagi katakan Let's say di depan Yang disorot banyak orang Oh totalitas banget Tapi kalau kayaknya pelayanan yang Dalam tanda kutip Gak dilihat orang Kayaknya udah lah Ogah-ogahan gitu ya Tapi saya belajar satu hal Bahwa apapun bentuk pelayanan saya Waktu itu saya tahu Saya sedang melayani Tuhan yang hebat Tuhan yang luar biasa Sampai singkat cerita Ada audisi singer Saya ikut audisi Dan keterima Di gereja itu Dengan caranya Tuhan juga Mungkin teman-teman Atau bapak ibu saudara Yang menyaksikan tayangannya Tau lah Fandi ya Fandi Krispati Pasti tahu Fandi Santoso itu Dulu sebagai worship leader Di gereja kita Saya sebagai singernya dia One day dia tergabung Dengan grup itu Akhirnya dia gak bisa Fokus full melayani dulu Jadwal-jadwal yang sudah ada Akhirnya Saya ingat banget itu Kalimat pertama Dari orang gereja Mike kamu dicoba dulu Jadi worship leader Dicoba Ya udah Dan ketika saya pelayanan Saya tahu hari itu Saya Berantakan banget Salah banyak Gimana pertama Tiba-tiba di gereja besar Yang biasanya Cuma sebagai singer Disuruh jadi worship leader Tapi ya saya berpikir Ya nothing to lose lah Yang penting saya melayani Tuhan Gak diminta lagi pun Gak apa-apa Yang penting kan udah jadi singer Eh puji Tuhannya Minggu depannya Mike dicoba lagi ya Sekali sebulan Bulan depannya dua kali sebulan Tiga kali sebulan Sampai akhirnya tiap minggu Melayani Tuhan Dan kuasamu terlebih besar 2015 Saya gak akan pernah lupa Tahun dimana Tuhan Mengizinkan saya Untuk boleh Melayani Tuhan Lebih lagi Tuhan ku terlebih besar Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan Menolong hidupku Kuasamu terlebih besar Saya adalah orang biasa yang punya Tuhan luar biasa Karena kalau bicara suara di luar sana penyanyi itu banyak lebih hebat Dan saya ingat banget waktu itu lagu kuasamu terlebih besar ini merupakan lagu yang dalam tanda kutip ditolak waktu itu ya Dianggap kurang komersil dianggap kayaknya kurang pas gitu ya Tapi dengan berbagai pertimbangan akhirnya lagu itu dimasukin ke album Dan saya diizinkan untuk boleh mengambil bagian menjadi penyanyi di lagu itu Dan Tuhan pakai itu sampai hari ini Tuhan izinkan itu menjadi Let's say a milestone Jadi batu loncatan saya untuk melayani Tuhan lebih luar biasa lagi sampai hari ini Nah arti kehadiranmu Juga merupakan lagu paling bersejarah dalam hidup saya ya Maksudnya Kan banyak orang gak tau seperti yang saya katakan tadi Bukan cuma sekedar Michael dengan proses yang seperti itu Saya juga adalah anak yang dibuang mama saya Dulu saya orang yang di aborsilah gitu kira-kira ditolak Terus beberapa kali mengalami hal yang gak baik dalam hidup tapi Tuhan tolong Dan saya tau itu semua karena rancangan Tuhan Karena manusia boleh merancangkan apapun Tapi firman Tuhan berkata rancangan Tuhan yang digenapi dalam hidup kita Berbagai usaha atau cara manusia untuk melakukan apapun dalam hidup saya Tapi saya tetap bertahan semua karena rancangan Tuhan Jadi ketika saya pertama kali mendengar lagu arti kehadiranmu ini Itu di album 2002 Tapi saya dengarnya 2004 Dinyanyikan oleh seorang hamba Tuhan Kak Jacqueline Zelose juga Saat itu saya hanya berdoa Tuhan One day dengan cara seperti apapun One day saya akan rekaman lagu ini Itu kondisinya saya masih di kampung Untuk ke Jakarta itu kayaknya gak punya mimpi Gak punya harapan ke Jakarta Karena di kampung saya ke Medan aja tuh udah hebat banget Apalagi ke Jakarta kan kayaknya gak mungkin Sampai suatu saat 2006 Tuhan bawa ke Jakarta 2007 dan seterusnya Saya udah lupa Tapi ternyata Tuhan gak pernah lupa Menepati rancangan yang luar biasa dalam hidup kita 2020 masa pandemi Saya ingat banget Masa dimana orang Mengalami kesusahan Banyak orang kehilangan sukacita Kehilangan damai sejahtera Banyak orang berkata Aduh Tuhan itu kayaknya ninggalin kita gitu ya Makin lama makin susah Justru di 2020 itu Saya melihat Tuhan yang saya layani itu adalah Tuhan yang hidup Tuhan yang gak pernah berubah Tuhan yang selalu menolong Selalu memelihara dan selalu menyertai 2020 saya tiba-tiba dihubungi oleh satu label waktu itu ya Satu label dan Saya gak tau kalau ini Bakal nyanyi lagu karya Ko Jonathan Prawira Karena yang dikasih tau Pokoknya kita nyanyi kompilasi sama penyanyi-penyanyi lain Artis-artis lain Saya ingat banget waktu datang ke meeting itu Satu-satunya penyanyi rohani cuma saya Yang lainnya itu pemain sinetron lah Pokoknya orang-orang yang muncul di TV tiap hari Sempat minder Minder dalam artian Ini orang gak salah ya Ngajak saya gitu Maksudnya itu kan orang-orang terkenal banget semua Lalu mereka kasih tau Tim kasih tau Kita akan nyanyi lagu Karya Jonathan Prawira Oh saya langsung Begitu dengar nama Jonathan Prawira Saya langsung Tuhan arti kahediranmu I want that song gitu kan Itu 16 tahun yang lalu Saya udah doain Sehingga cerita Saya belum sempat minta Tiba-tiba timnya udah berkata Lagu-lagu yang kalian nyanyikan Kita akan pilih gitu Jadi kita gak bisa milih sendiri Ya saya berpikir Kalaupun gak jadi nyanyi lagu itu Ya apapun yang saya udah bersyukur Bisa diajak terlibat Dipilihin si ini nyanyi ini Si ini nyanyi ini Sampai giliran saya Tiba-tiba Mike kamu silahkan Mau nyanyi lagu apa gitu Saya dikasih pilihan untuk memilih lagu sendiri Dan dua lagu tersisa waktu itu Arti Kehadiranmu Dan Sejauh Timur Dari Barat Saya harusnya dapat kesempatan nyanyi satu lagu Waktu itu langsung dikasih tau Udah Mike sekalian deh dua lagu buat Michael Proses rekamannya itu Saya ingat banget Ada ko Jonathan Prawira juga Waktu itu ada beberapa tim Oh saya selama rekaman nangis terus Sampai ditanyai nama operatornya Aryu Oke maksudnya kenapa ada masalah atau gimana Oh enggak Saya katakan saya menangis bukan karena masalah Saya nangis mengingat betapa Rancangan Tuhan itu gak pernah gagal Mungkin buat manusia terlalu lama Buat kita terlalu lama Tapi buat Tuhan gak ada yang terlalu lama Gak ada yang terlalu cepat Semuanya tepat pada waktunya Aku harus menunggu 16 tahun Untuk doa itu bisa dijawab Tuhan Tapi satu hal yang saya lihat Bukan masalah waktunya Enggak Tapi Tuhan itu Kalau sudah merancangkan Rancangan yang luar biasa dalam hidup kita Pasti akan digenapi Pasti akan dinyatakan di dalam cara Dan waktunya Tuhan Jadi saya bisa rekaman lagu itu 2020 Merupakan satu pengalaman yang luar biasa Muzizat buat saya Karena saya tahu gak mungkin Gak semua orang punya kesempatan seperti itu Dan dengan waktu yang cukup lama Saya akhirnya bisa terlibat I know itu semua bagian dari Rancangan Tuhan yang sempurna Oke Pasti dalam setiap tempat Setiap kesempatan melayani Pasti ada pengalaman Saya mau kasih tahu dulu pengalaman Kadang-kadang kan orang mikirnya itu Aduh Michael mah enak banget Terbang Bahkan teman-teman suka Ya duta bandara ini apalah segala macam Gak ngeliat perjuangan kita Di balik itu semua Saya mau cerita sedikit dulu Sebelum pengalaman rohaninya ya Pengalaman jasmaninya ini Saya pernah ke satu pedalaman Gak ada sinyal Gak usah sinyal hotel gak ada Tidur ya Tidur seadanya aja Empat hari lima hari disana Terus tiba-tiba Ini mau cerita tentang Bukan mengingat yang gak enak loh ya Tapi mengingat Betapa Tuhan itu bisa mengizinkan Apapun dalam hidup kita Untuk menunjukkan bahwa Dia Tuhan yang gak pernah gagal Gitu ya Saya itu dibawa sama satu orang Kesana Ke daerah itu Empat hari lima hari Tiba-tiba kabur Saya ditinggalin disana Saya belum ada tiket pulang Itu kan Papua itu jauh banget Pokoknya hilang gitu aja tiba-tiba Dan Waktu itu saya memilih untuk Secara daging itu kesel Maksudnya kok gak tanggung jawab gitu ya Tapi saya malah Di bawah Tuhan itu doain Saya malah doain Tuhan kalau Si bapak itu Lagi sakit Tuhan sembuhkan Kalau dia lagi bermasalah Tuhan tolong Saya lepaskan berkat waktu itu Di tengah kondisi yang gak mudah Dan waktu itu Tuhan jawab Mujizat yang Lebih dari apa yang dapat Saya pikirkan Tiba-tiba semuanya berjalan dengan baik Pernah juga ke Satu daerah namanya Ampana Di Sulawesi Saya ingat banget Ini boleh cerita ya Itu Desember Kalau tanggalnya Saya lupa-lupa ingat Intinya Di Jawa Timur Saya di Surabaya itu Contoh hari Senin Selasanya kosong Rabunya itu di daerah Surabaya lagi Jadi saya memilih untuk istirahat di Surabaya Karena gak usah bolak-balik Jakarta Terus ada satu gereja Di daerah Namanya daerah yang gak mungkin Yang gimana-gimana gitu ya Bisa gak maik pelayanan Ke tempat kita Saya lihat Tracknya itu aduh Kayaknya gak memungkinkan Saya berkata begitu Minta tolong Jemaat Tuhan disini rindu banget Ya udah saya datang Surabaya, Makassar Makassar Ke Luwuk Dari Luwuk naik mobil lagi Dan waktu itu ada buka-tutup jalan Gunung yang dibelah gitu ya Itu kita hampir berapa kali nabrak Hampir nabrak gitu Hampir kecelakaan Karena mau ngejar waktu Supaya gak ketutup Ini pintunya ngejar pelayanan Malam itu gitu ya Udah cepat-cepat Pas kita nyampe di perbatasan Pas itu pintunya baru ditutup Dan gak bisa dibuka lagi Jam 4 sore Pelayanan itu jam 6 sore Sementara dari buka-tutup itu Sudah Masih butuh waktu Berapa lama lagi Hujan Saya belum makan Gak ada warung Gak ada apapun itu Di kiri itu Kayak lahan kosong Di bawah itu Kayak Lembah Apa bukan lembah ya Kayak Turunan gitu Terus laut Hujan lagi Saya ingat banget Waktu itu di mobil itu Ada satu biskuit Saya telepon Panitia Ini punya siapa? Oh punya anak saya Boleh gak saya makan? Boleh saya makan Terus Panitia kirimin saya videonya Pak jemaat Tuhan Yang haus banget Sudah pada datang Makin saya gak enak Terus saya tanya Ada gak caranya Supaya saya bisa langsung Nyampe kesana Gak seharus nunggu Karena acara jam 6 Sementara pintu itu Baru dibuka Nanti jam 6 Perbatasan itu Boleh bapak turun sedikit Nanti naik kapal Kita jemput Jadi nyebrang Oke Di pikiran saya Turun sedikit Dan dibawa Naik kapal Ternyata turun sedikit Yang mereka itu jurang Saya harus turun ke jurang Saya bawa koper sendiri Dan kapal gak ada Adanya cuma sampan Yang kalau kamu gerak Kamu langsung goyang Jatuh Dan itu hujan Ombak gede banget Saya ingat banget itu Saya telpon mama saya Mak Kalaupun kenapa-kenapa Saya Berakhir dalam pelayanan Karena saya pikir Itu udah di tengah laut Mati ya matilah Gitu kan istilahnya Tapi kan paling gak Ada kebanggaan Gue mati melayani Tuhan Gitu kira-kira Terus saya sempat videoin Saya masukin Di sosial media waktu itu Dan Gak kepikiran Ternyata itu jadi berkat Bagi banyak orang Banyak tiba-tiba responnya Nyampun kita yang pelayanan Di tempat Nyaman aja Malas-malas Anap lagi Sampai melihat begini Gak kepikiran sama sekali Gak ada tujuan untuk itu Sama sekali Tapi Tuhan pakai itu Untuk menguatkan orang Untuk tetap melayani Dan semangat mengasihi Tuhan Sampai di tempat acara Jam 6 Saya udah gak mandi Langsung ganti baju Pelayanan Habis pelayanan Makan sebentar Mati lampu Habis mati lampu Harus pulang lagi Melewati Jalan yang sama Karena besoknya Saya harus ada di Surabaya lagi Pengalaman-pengalaman Seperti itu Kadang membuat kita Aduh secara daging Capek banget Tapi ketika melihat Semua orang datang Menyembah Tuhan Kan Inti dari pelayanan kita itu Kan membawa Gimana Jemaat itu bisa mengalami Tuhan That's the main point of it all Maksudnya bisa mengasihi Tuhan Mereka mengenal Tuhan Menerima Tuhan Dalam hidup mereka gitu ya Jadi terlepas dari Rintangan Terlepas dari Pengalaman Terlepas dari keseruan Apapun itu Secapek-capeknya kita Kalau kita udah melihat Jemaat itu bisa mengalami Tuhan Karena untuk itulah Kita melayani Tuhan Untuk itulah Kita diizinkan Tuhan Jadi berkat Jadi alat untuk Tuhan bisa menyatakan dirinya Menyatakan kuasanya Kepada siapapun Lewat pelayanan kita Jadi Kalau dikatakan pengalaman rohani Pernah ketemu sama Orang yang Bukan agama kita gitu Maksudnya agama seberang Bisa menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan juru selamat Lewat Yang kadang orang pikir Simple lewat lagu doang Masa sih bisa But It happen Itu terjadi gitu Bukan soal Michaelnya Bukan soal lagunya Tapi soal Tuhan Yesus Yang luar biasa Ada orang yang Anak kecil yang sudah meninggal Sudah dinyatakan meninggal Dan Tuhan bangkitkan lagi Oh pengalaman-pengalaman Seperti itu yang membuat kita Ya ampun Tuhan Yesus itu memang Gak berubah Seperti Ibrani berkata Yesus Kristus tetap sama baik Kemarin hari ini Sampai selama-lamanya Dia tetap Tuhan yang berkuasa Engkau Baik Merupakan salah satu lagu yang Kan biasanya kita dapat Katakanlah tawaran Contohnya Mike nyanyi lagu ini ya Nyanyi lagu ini gitu Biasanya kan kita dengerin dulu Lagu Engkau Baik ini Merupakan salah satu lagu Yang pertama kali saya denger Saya langsung Oke Bukan karena Lagunya enak atau enggak Liriknya itu emang benar-benar Bukan karena kebaikanku Bukan karena kehebatanku Bukan karena apapun yang aku punya Tapi semua karena kebaikan Tuhan Oleh anugerah Tuhan Saya bisa melayani hari ini Dan lagu itu sebenarnya Ciptaan seorang Penjaga Menara Doa Yang di salah satu gereja Di Daerah Depok Kalau gak salah Terus dia Dia kasih lagu itu Ke tim gereja Tim Presiden Worship mereka Sudah dinyanyikan Cuman Mungkin terbatas Dengan media yang terbatas Atau gimana Jadinya gak terlalu Didengar orang-orang Sampai suatu saat Dia datang Kepada produser kita Waktu itu Minta tolong dong Lagu ini direkam Pas mereka dengar Oke Michael Panjaitan cocok nih Lagu ini gitu Dan Selama Pas saya di retawan itu Saya langsung Oke I'm in gitu Aku ikut Ayo rekaman Tadinya cuman sendiri Pas udah rilisnya Jadi berdua Maha Jemimah Waktu itu ya Tapi ternyata Diizinkan Tuhan Kemana pun Saya sendiri jujur Kalau boleh jujur Jarang nyanyi lagu itu Karena Bukan karena gak suka Saya suka banget Cuman I don't know why Saya jarang banget Nyanyi lagu ini Kalau nyanyi pribadi Ya saya nyanyiin Tapi Untuk nyanyi depan jemaat Kayaknya jarang Tapi kemana pun Tuhan Bawa saya pelayanan Mau dimanapun Banyak banget yang selalu berkata Kamai gitu enak banget Engkau baik Aku diberkati dengan lagu Engkau baik Engkau baik Disitu saya langsung Ampun Emang benar Karena Tuhan Bukan karena Michaelnya Bukan karena siapapun Semua karena kebaikan Tuhan Jadi buat Bapak Ibu Saudara Mungkin yang Yang gimana sih Bentuk lagunya Seperti apa ya Seenak apa sih Gitu ya Dengerin Engkau baik Michael Panjaitan Oke Halo semua teman-temanku Khususnya anak-anak muda Dimanapun kalian berada Yang mungkin Secara Gak sengaja Menyaksikan tayangan ini Di social media Youtube Atau dimanapun Tapi saya mau kasih tau Kalau hari ini kalian Mendengarkan kesaksian ini Kalau hari ini kalian bisa Menyaksikan tayangan ini Itu semua bagian dari Rancangan Tuhan Gak terjadi secara kebetulan Saya adalah orang kampung Yang menurut manusia Logikanya manusia Gak mungkin Bisa ada di titik ini hari ini Tapi jangan pernah lupa Kita punya Tuhan Yang sanggup melakukan Semua yang tidak mungkin Menjadi mungkin Semua butuh proses Mungkin hari ini kalian Sedang mengalami proses yang gak enak Tapi percayalah Firman Tuhan berkata Bahwa dia Tuhan Yang turut bekerja Dalam segala hal Bukan cuma dalam sukacita Bukan cuma dalam berkat Dalam air matamu pun Dalam mungkin hari ini Kamu ditolak sekalipun Dalam hal-hal yang tidak baik Sekalipun yang kamu alami hari ini Firman Tuhan berkata Dalam segala hal Tuhan bekerja Mendatangkan kebaikan Artinya Akan ada selalu kebaikan Tuhan Yang kita lihat Yang kita rasakan Dan kita nikmati Lewat apapun yang Tuhan Izinkan terjadi dalam hidup kita Satu lagi Rancangan manusia itu Sering kali gagal Caranya kita juga Sering kali gagal Tapi jangan pernah lupa Rancangan Tuhan Satu kalipun itu Tidak pernah gagal Rancangan Tuhan Pasti digenapi Dan rancangan Tuhan itu Sempurna adanya Dalam hidup saya Dan teman-teman semua Halo semuanya Saya Michael Panjaitan Dan ini Cerita di Balik Lalu Terima kasih atas dukunganmu 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!